Halo guys, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menggunakan fitur Sky Shop yang ada di Infinix Note 30. Entah apakah hanya di Infinix Note 30 atau di tipe Infinix yang lainnya juga bisa. Dan ini fitur yang menurut saya keren banget ya, teman-teman. Dan langsung jepret tentunya tanpa edit sama sekali. Jadi mungkin beberapa kalian ada yang belum tahu untuk fitur ini yang saya tes ini di Infinix Note 30 ya, teman-teman. Di versi update-an yang terakhir. Tapi apakah harus di update yang terakhir atau tidak? Harusnya dari awal juga sudah ada fitur ini ya, teman-teman. Cuman untuk versi saya disini sudah di versi yang paling terakhir, di versi Agustus 2023. Nah ini ya, di versi Agustus 2023. Jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya, teman-teman. Jadi untuk caranya sih gampang ya, guys. Kita tinggal masuk ke dalam aplikasi kamera bawaan. Jadi ini tanpa edit sama sekali. Terus kita bisa geser ke atas. Lalu setelah itu kalian pilih aja fitur Skyshop yang ada di bawah ini ya. Mungkin di Infinix Note 30 Pro juga ada fitur ini. Setelah itu kalian tinggal klik aja di bagian ikon awan. Dan kalian bisa pilih beberapa filter yang ada di sini. Ini keren banget cocok buat kalian yang lagi liburan di keadaan outdoor. Langsung aja kita cobain tes foto-fotonya di keadaan luar ruangan. Di sini kita ubah dulu ke fitur Skyshop. Nah, maka tinggal kita sesuaikan aja dengan efek langitnya. Tenang saja, nanti kalau sudah di foto, hasilnya bakal maksimal. Saya coba ubah dulu menjadi filter di sini. Kita nyobain filter Moon. Ada bulanya gede sekali ya, teman-teman. Tapi apakah terlihat editan? Kita bakal coba cek ya. Saya kegum di sini untuk hasilnya. Tidak terlalu terlihat editan. Dan ini jernih ya, teman-teman. Keren banget. Kita coba untuk filter lainnya. Ini kalau kita liburan di luar, pakai filter yang seperti ini bakal terlihat keren ya. Coba kita pakai filter dari Orbit ya. Ini menurutnya keren juga. Jadi tinggal kita cepat foto aja di sini. Lalu kita lihat hasilnya. Dan untuk hasil efeknya menurutnya cukup rapi. Dan yang tadi siang hari ini bisa jadi malam hari. Kita coba pindah tempat. Di sini kita bakal nyobain beberapa efek. Saya mau coba Orbit nih. Keren banget nih Orbit. Buat di-share ke sosial media, ke Facebook itu bagus juga ya, teman-teman. Padahal cuma pakai kamera HP saja. Jadi langsung aja kita coba foto di sini. Ini keren banget filter dari Orbit. Meskipun masih terlihat sedikit editan, tapi menurut saya ini udah bagus ya. Untuk filter lain yang saya suka di sini tuh adalah filter dari Meteor dan Milky Way ya. Tapi untuk Meteor ini bagus juga, teman-teman. Jadi kita lihat aja beberapa sampel foto dari Infinix Note 30. Yang tadi fotonya biasa aja jadi cakep seperti ini. Cocok buat kalian yang suka lipuran di luar ruangan. Siapa tau fitur ini bisa berguna buat kalian. Dan jangan lupa subscribe di ruangnya ini. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya and see you next video. Bye-bye.